Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Hari ini saya ingin berbagi resep cemilan dari satu kotak tahu Langkah pertama, siapkan satu kotak tahu ukuran besar atau sedang Kemudian kita lumatkan menggunakan garpu sampai tekstur yang diinginkan Nah ini saya hancurkan sampai agak kasar aja ya Jadi masih ada terasa tekstur tahunya Jika sudah selesai kita lumatkan, kemudian disini siapkan dua batang daun bawang yang sudah dicuci bersih Dan ini kita gunting kecil-kecil atau iris kecil-kecil ya Kalau bisa daun bawangnya jangan di skip karena ini yang bikin wangi Jika daun bawangnya sudah selesai kita potong-potong seperti ini Selanjutnya masukkan bawang putih bubuk Bawang putih bubuknya masukkan sebanyak setengah sendok makan Kemudian tambahkan juga cabai merah keriting sebanyak tiga buah Kita iris kecil-kecil atau potong kecil-kecil Nah jika sudah masukkan dua sendok makan tepung teriku Dan juga kita masukkan tepung tapioca atau tepung kanji sebanyak satu sendok makan penuh Nah jika sudah ini bisa langsung aja kita masukkan penyedap rasanya ya teman-teman Untuk penyedap rasa masukkan kaldu ayam bubuk secukupnya Dan juga lada putih atau marica bubuk Nah kalau mau tambahkan garam juga boleh tambahkan sedikit ya Kemudian ini kita aduk-aduk hingga rata dan bisa dikoreksi untuk rasanya Kalau dirasa ada yang kurang Aduk hingga tercampur rata Kemudian disini langsung aja kita pecahkan telur ayam sebanyak dua butir Aduk rata kembali adonannya sampai tercampur Kalau mau padat bisa tambahkan lagi tepung terigunya Jika sudah rata seperti ini sisikan Siapkan wadah yang tahan panas kemudian oles dengan minyak secukupnya Agar lebih mudah untuk mengeluarkannya Kalau kalian menggunakan loyang jangan lupa dialeskan dengan baking paper ya Supaya lebih mudah dan gak lengket-lengket Karena kadang dia juga lengket walaupun kita sudah oleskan dengan minyak Jadi saya pakai wadah plastik yang tahan panas aja Ini langsung kita tuangkan adonannya semuanya Setelah itu masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kukus selama 20 menit atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusan dialeskan dengan serba bersih Setelah sudah matang langsung kita angkat ya Dan diamkan hingga dingin atau agak hangat Kalau sudah mengeras seperti ini langsung keluarkan Dan potong-potong sesuai selera Ini gak gampang hancur ya Tuh teman-teman bisa lihat ini lembut tapi tetap padat Kokoh banget ya Ini tinggal dipotong-potong sesuai selera aja Jika sudah selesai dipotong Siapkan tepung tapioca atau tepung kanji Balurkan seperti ini Lakukan hal yang sama sampai selesai Kalau teman-teman mau buat larutan terigu Juga bisa lalu dibalurkan ke tepung roti atau tepung panir Jadi nanti hasilnya crispy dan juga keemasan Bebas ya Sesuaikan aja dengan selera dan budget jualan masing-masing Juga bisa lalu dibalurkan ke tepung panas Sekarang langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Setelah sudah matang Langsung aja kita tiriskan dan juga angkat ya Nah ini langsung aja bisa disajikan Sajikan dengan saus sambal encer Yang kita buat dari saus sambal botolan Yang dilarutkan dengan air panas Nah ini beneran enak banget ya Dalamnya selembut sutra Tapi luarnya tetap sedikit garing Dijamin enak banget Teksturnya bener-bener enak Dan juga pastinya gurih sekali Kalian wajib banget cobain Terima kasih sudah menonton video youtube Dari channel youtube ku Sampai jumpa kembali Semoga video ini bermanfaat ya Untuk teman-teman semuanya Yang sedang mencari ide resep jualan Ataupun sakadar camilan di rumah Terima kasih Selamat mencoba Sampai jumpa kembali